Ini polisinya, oh, rakam polisi. Viral di media sosial, pengendara sepeda motor melaju di jalur cepat saat melintas di jembatan Suramadu. Pengendara yang memakai kaos dan celana coklat tersebut diduga anggota polisi. Bahkan pemotor ini melaju di tegah jalur mobil yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Terlihat sejumlah pengendara motor nikat menggunakan jalur khusus roda 4. Menanggapi rekaman video tersebut, kasat lantas polres bangkalan mengatakan pemotor itu bukanlah anggota polisi. Dari hasil penyelidikan, pria yang mengenakan atribut polri itu bekerja sebagai satpam di Surabaya. Polisi mengimbau pengendara motor menggunakan jalur khusus roda 2 yang sudah disediakan. Perlu kami klarifikasi bahwa warga atau orang tersebut merupakan oknum satpam yang juga kami sudah menanyakan juga merupakan warga Sukolilo yang juga berdinas di daerah Surabaya. Untuk pelatnya sendiri kami selidiki itu warga Surabaya. Aparat polres bangkalan akan melakukan operasi dengan memperlakukan tilang manual bagi pemotor yang membandel. Dari bangkalan Jawa Tibur, Taufik Ayus melaporkan. Oh, seragam polisi memasuk.